Kasus Marietta sebenarnya adalah kejahatan serupa yang kedua dalam kurun waktu satu minggu setelah kasus seorang pria Perancis Kanada bernama Joe Manor pada tanggal 20 Juli. Kedua kejahatan ini dianggap tidak berhubungan, tetapi tidak diragukan lagi, keduanya berkonstribusi pada perasaan gelisah yang dialami masyarakat. Kota ini tidak mengeluarkan biaya apapun dalam penyelidikan. Hadiah sebesar 3.000 dolar ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada pelaku dan penyelidikan kriminal diluncurkan di bawah arahan H.H. Farmworth dengan bantuan Sheriff Price dan sejumlah pejabat kota. Abad ke-19 adalah era prasangka rasial yang meluas dan Frank Harris segera dicurigai karena ia adalah pria kulit hitam yang menemukan tubuh Marietta pertama kali. Dia ditangkap pada hari yang sama dan dikurung di penjara Sain L. Benz. Sebuah laporan menggambarkan hampir terjadi kerusuhan di mana rumah Harris menjadi sasaran dan dirusak. Sementara itu, pihak Brona mungkin takut akan terjadinya hukuman mati tanpa pengadilan. Harris dibebaskan keesokan harinya tanpa dakwaan karena dia memiliki alibi pada saat tragedi tersebut terjadi. Segera setelah itu, Harris pergi ke Maine karena mengkhawatirkan keselamatannya. Ia tinggal di sana selama beberapa tahun sebelum kembali ke Sain L. Benz. Dugaan tersangka selanjutnya adalah seorang kelandangan Perancis Kanada yang ditangkap di Swenton. Namun ia juga segera dibebaskan karena kurangnya bukti. Anggota Clark Garever juga diinterogasi dan dibebaskan karena perselisihan mereka sebelumnya dengan Marietta. Petunjuk yang lebih meyakinkan datang dari negara tetangga Richford, di mana terdapat orang asing yang muncul pada Senin pagi tanggal 27 Juli dan menanyakan jalan ke Kanada. Pria ini menyebutkan tragedi Sain L. Benz, meskipun berita itu belum sampai ke Richford. Penampilan pria tersebut sangat mirip dengan mantan kondektur barang yang pernah mendekati Marietta sekitar setahun sebelum tragedi tersebut. Marietta telah menolaknya, namun pria itu justru mengancamnya. Kabar ini telah sampai ke jalur kereta api yang menyebabkan dia diberhentikan dari posisinya. Pada tanggal 27 Juli, pemakaman Marietta diadakan di rumah keluarganya. Kesedihan dan kemarahan keluarga Bell hampir tidak bisa dibayangkan, terutama George Bell yang telah menua dan kesehatannya semakin melemah. Ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Anak pertamanya yang seorang putra meninggal saat masih bayi, Sementara putranya yang lain bernama Edwin meninggal pada tahun 1858 saat berusia 2 tahun. Istrinya meninggal pada tahun 1862 di usianya yang ke-41 tahun. George Bell tidak menikah lagi. Ia lebih memilih fokus membesarkan ke-6 anaknya yang masih hidup sendirian. Pada tahun-tahun berikutnya, ketiga putranya pindah ke California dan George Bell bergantung pada ketiga putrinya. Ketika Marietta meninggal dengan tak wajar, dia sangat menginginkan keadilan dan balas dendam. Seperti banyak orang Saint Albence, pada awalnya dia mencurigai Frank Harris, tetapi segera berubah pikiran. George Bell mengaku kepada temannya, Dr. John Branch, bahwa dia tidak mencurigai siapapun di French Hill. Namun ia yakin jika pelakunya adalah penduduk desa. Farnsworth terus memfokuskan penyelidikan di French Hill dibantu oleh detektif swasta Nobel Flanagan dan penyelidik terkemuka di lembah Champlain. Flanagan adalah mantan syerif dan kepala polisi yang sebelumnya menyelidiki kasus Chris Ward pada tahun 1865 serta kasus Russell pada tahun 1868. Hakim Farnsworth juga menerima bantuan dari sumber yang tidak terduga. Media spiritualis Lucy Cook, yang lebih dikenal sebagai Sleeping Lucy, mengarahkan penyelidik untuk menanyai karyawan di pabrik Brainerd. Tampaknya, roh di sana telah memberitahu Lucy bahwa pelaku dibalik kasus Marietta bekerja di pabrik dan akan dikenali dengan goresan di wajahnya. Tiga minggu setelah tragedi tersebut, para pemimpin kota mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan bahwa setiap orang, pria, wanita, atau anak-anak yang tinggal dalam jarak satu mil dari arah manapun dari lokasi kejadian, wajib menjalani penyelidikan menyeluruh. Di antara mereka adalah pekerja pabrik asal Perancis Kanada yang diwawancarai di hadapan Hakim Farnsworth. Salah satunya adalah Lapais, yang terlihat memiliki goresan di wajahnya. Namun Lapais bersaksi bahwa dia mendapatkan luka tersebut saat memetik buah beri dan pria Perancis Kanada lainnya mempunyai alibi yang kuat saat tragedi terjadi. Pada akhirnya, semuanya dibebaskan. Pemilik rumah Marietta, Wanton Abel, juga terlibat dalam penyelidikan tersebut. Abel mengetahui bahwa Marietta berencana untuk berjalan ke peternakan Clarabate sore itu. Abel menjelaskan bahwa dia menghabiskan sore hari itu dengan bekerja di salah satu ladang dekat gedung sekolah. Namun karena panas yang terik, dia memilih berbaring di tempat teduh hingga tertidur. Marietta dihabisi antara pukul 3.30 dan 4.30 sore saat Abel tertidur lelap. Namun, tidak ada yang melihatnya. Awalnya, Barnesworth tetap curiga tetapi akhirnya terpaksa melepaskan Abel karena kurangnya bukti. Abel sangat mengkhawatirkan reputasinya. Ia meminta nasihat dari temannya dan mantan majikanya, Aldis Brainerd. Pada pertemuan ini, Brainerd menasihati Abel untuk mengawasi dengan hati-hati setiap kejadian di sekitar lokasi kejahatan, khususnya kepergian seseorang dari lingkungan itu, dan untuk melaporkan perkembangan apapun kepada Brainerd, tetapi tidak kepada orang lain. Sebenarnya, itu juga menguntungkan Brainerd. Investigasi mengalami stagnasi dalam beberapa minggu sejak tragedi tersebut. Ditambah lagi, rumor yang beredar bahwa pelakunya sama sekali bukan penduduk French Hill, melainkan kepernakan Brainerd sendiri, George Gregory Smet. Smet adalah seorang pengacara desain Albans, serta putra tertua G. Gregory Smet, mantan gubernur dan kepala perkereta apian yang sangat sukses. Rumah Smet adalah bangunan yang mengesankan di Hill Road, tidak jauh dari gedung sekolah nomor 2. Pada tahun 1864, rumah besar itu terkenal menjadi sasaran serangan konfederasi desain Albans, karena Smet pada saat itu adalah gubernur negara bagian tersebut. Perampok bank konfederasi berusaha memasuki mansion, tetapi ditemui di ambang pintu oleh Anne Eliza Smet, ibu George dan saudara perempuan Aldis Brainerd. Para perampok melarikan diri dan Anne Eliza kemudian diangkat menjadi kolonel. Keluarga Smet dan Brainerd menikmati tingkat kenyamanan dan kemakmuran yang tidak terbayangkan oleh sebagian besar penduduk French Hill. George Smet adalah seorang bujangan berusia 29 tahun yang bertemu Marietta saat menghadiri pesta dansa di sebuah hotel di Bakersfield. Smet pernah menghina Marietta dan ini diduga telah memicu peristiwa tanggal 24 Juli yang menimpa Marietta. Ayah Marietta, George Ball, termasuk di antara mereka yang sangat yakin akan kesalahan Smet. Keluarga Ball akrab dengan keluarga Smet meskipun tidak terlalu bersahabat dengan mereka, dan Marietta tentu saja menghadiri pesta dansa di Bakersfield. Ball mendiskusikan rumor tersebut dengan temannya, Dr. John Branch, seorang penduduk French Hill yang kemudian menyampaikan kecurigaan Ball kepada pihak berwenang. Detektif Flanagan menanyai George Smet dan memastikan bahwa pemuda tersebut memiliki alibi yang tidak dapat disangkal pada saat tragedi tersebut terjadi. George Smet mengatakan jika dia sedang bermain biliar dengan seorang temannya di Hotel Walden House. Menurut detektif, itu tidak cukup. Rumor terus berlanjut, disebarkan oleh Branch dan Wanton Abel serta George Ball, meskipun sebenarnya ayah Marietta tidak akan tinggal lebih lama lagi di St. Albence. Pada pertengahan Agustus, putra tertua George Ball kembali ke Vermont untuk berkunjung. Dia mendorong ayahnya untuk bergabung dengannya di California. Tidak lama kemudian keluarga Ball memutuskan untuk pindah. Investigasi Farnsworth terhenti dan George Ball mungkin merasa tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Keadaannya sama sulitnya seperti biasanya. Tetapi dia masih mendapatkan uang dan menyelesaikan urusannya sebelum berangkat ke California pada bulan November tahun 1874. Dr. Branch berbicara dengan temannya tidak lama sebelum keberangkatannya. George Ball ternyata telah berubah pikiran. Dia tidak lagi mencurigai George Smith. Ia justru percaya bahwa Frank Harris lah yang bertanggung jawab. Tak lama kemudian, muncul rumor baru bahwa George Ball telah dibayar oleh ayah George Smith. Nobel Flanagan juga menjadi subjek gosip karena Branch dan yang lainnya percaya dia telah disuap untuk mengkonfirmasi alibi Smith dan mengeluarkannya dari penyelidikan. Branch juga tidak membatasi dirinya untuk menyebarkan rumor. Pada akhir tahun 1874 atau awal tahun 1875, Branch bertemu dengan H.H.Farnsworth untuk mendesak penyelidikan lebih lanjut terhadap George Smith. Farnsworth menolak. Sejauh yang dia ketahui, Smith telah dibebaskan dan itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi pemilu lokal pada tahun 1872 dan pembentukan Komite Kewaspadaan Distrik No. 2 menimbulkan banyak tuduhan baru terhadap Smith. Yang mengharuskan pengacara muda tersebut untuk berusaha membersihkan namanya. Dalam surat tertanggal 3 Juli tahun 1875, dia menulis kepada orang-orang terpilih desain L-Benz dan meminta pendapat publik atas tuduhan terhadapnya. Sidang ini berlangsung selama dua hari pada tanggal 20-21 Juli tahun 1875. Sebagai bagian dari proses tersebut, detektif Flanagan dipanggil dan diinterogasi. Flanagan membenarkan bahwa dia telah mewawancarai pengacara muda tersebut dan memverifikasi pernyataannya. Dia juga mengaku jika tidak disuap. George Ball juga tidak dibayar. Diketahui bahwa keluarga Ball telah meminjam sejumlah uang dari seorang teman keluarga sebelum pindah dan putra-putranya kemudian telah melunasi utang tersebut. Sidang tersebut juga memeriksa sifat hubungan Smith dengan Marietta. Dan dengan cepat diketahui jelas bahwa sebenarnya tidak ada hubungan di antara mereka.